Intro Di usianya yang ketiga tahun, pengurus cabang perbakin Majalengka terus menggenjot atlet penembaknya pada ajang nasional. Kali ini, 20 atlet menembak perbakin Majalengka yang tergabung dalam Perbaksi dan Galuh Taruna Shooting Club atau GTSC dilepas wakil bupati untuk mengikuti ajang Wali Kota Cup 2019 di Bandung. Dari 20 kontingen atlet menembak Majalengka, dua di antaranya terdapat atlet nasional yang pernah menjuarai lomba menembak pada event tahun 2018 di gelanggang Warung Jambu dan Yonif 321 Galuh Taruna atas nama Teddy Suhender dan Amas. Ini adalah wujud atau bukti bahwa atlet-atlet di Majalengka khususnya di atlet menembak itu cukup luar biasa banyak atlet-atlet yang beropresasi. Bahkan di kemarin pun tidak ada atlet kita yang bisa menembus juara nasional. Dan ini perlu kita perhatikan karena tadi juga ada beberapa fasilitas atau kekurangan baik senjata maupun tempat latihan dan insya Allah di 2020 kita ambil. Mudah-mudahan dengan dikirimkannya dari dua pleb ini bisa berprestasi di tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Ada pun jumlah atlet yang dikirimkan dari perpaksi 10 orang, dari Galuh Taruna 10 orang. Ada target sendiri Pak? Ada target untuk perolehan medali Pak Pak? Target minima kita di Jawa Barat bisa menembus 10 besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.